Beralik informasi lainnya, Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar difonis bebas dalam sidang putusan pencemaran nama baik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarbanjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin pagi tadi. Majelis Hakim menilai kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat bahwa apa yang diperbincangkan Fathia dan Haris bukanlah termasuk penghinaan. Hakim juga berpendapat kata Lord tidak berkonotasi negatif, justru menunjukkan status sebagai pimpinan. Majelis Hakim pun membebaskan Fathia dan Haris dari seluruh dakwaan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Haris Azhar 4 tahun penjara dan Fathia 3 tahun 6 bulan penjara. Keduanya diperkarakan oleh Menko Marves Luhut Bin Sarbanjaitan yang menyatakan tidak suka dengan istilah Lord dan penjahat di dalam konten Youtube Haris Azhar yang diunggah pada Agustus 2021 lalu. Fathia dan Haris serta tim kuasa hukum berharap masyarakat tidak takut untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarbanjaitan melalui keterangan tertulis menyatakan menghormati putusan Hakim. Namun ia menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fathia dalam kasus pencebaran nama baik. Luhut menyerahkan sepenuhnya proses hukum selanjutnya kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi fonis Hakim. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang